Oke teman-teman kembali lagi di channel FKM Kojek Dan disini gue terima kasih banget buat tim Saleh Atau tim botakers ini buat kalian Coba komen di bawah itu kalian tim mana Dan disini gue makasih banyak guys Yang udah-udah sampe 7000 viewers itu Makasih banyak yang udah subscribe Sampai 400 subscriber Teman-teman tembusin 1k subscriber Dong sebagai Salehers kita Pendukung Saleh apa pendukung Wahyudip Oke Jadi kita gak sama lama ya kita bakal ngebahas Ini keadaan kondisi Saleh setelah Keluar dari penjara teman-teman Disini Kita punya akun Wahyudip Teman-teman jadi kita bakal nonton Videonya dari Si Saleh dulu Si Saleh kondisi Saleh kayak gimana ya Kita liat di instagram dia Oke jadi disini Kita pause dulu Jadi leh tolonglah Respon aku Ada temanku punya abang Di daerah Jakarta Dia mau tau kamu di Jakarta Dimana di penjara Jadi si Saleh ini Di penjara teman-teman Aduh Gila-gila Oke Ini aku Ari bang Bang Saleh lagi Ditahan kayaknya Semalam Doang Ini aku sambil cari info Aduh Serem juga Memang kamu kemana Pas Saleh lagi ada masalah Kamu gak sama dia Dia di penjara Dimana di Jakarta Kenapa kamu gak dia Pas bermasalah Aku pas subuh itu Disuruh Dia ngantar teman dia Ke Jakarta Timur Pas pulang Dia lagi Murung di kamar Pas sore ada tiga orang Naik ke apartemen Cuma Suruh Turun Tapi bang Saleh Marah Ke aku Suruh diam Dan pegang Semua barangnya Oke Gentle sih Gentle Yuk guys Ini Ini bang Saleh Di kantor polisi Bang Salehnya sudah Alhamdulillah Semoga Bisa keluar Bisa keluar Ya Jadi gak mau Kondisi Saleh Disini kok babak belur Ya teman-teman Nanti Nanti kita bahas Disini ya Kenapa dia bisa Babak belur Kita cari mahalnya Seperti ada informasi Gue masih sehat Gue gak ditanggap polisi Cuma direhabilitasi Sorry Kalau ada yang tanya Ini muka kenapa Bukan karena Dipokomin polisi Yang kemarin itu datang Orang suruhan Wahyudit Gue dipukulin Ditinggalin di jalan Sampai akhirnya Pasukan terpolisi Untuk ditanya soal Kasus ini Gue cuma mau bilang Gue gak mau Lagi yang kayak gini Gue yang salah Gue yang berlebihan Buat kalian Salah sih emang Karena dia berlebihan Tapi gak salah juga Dia gak bela orang Kalau dia Emang berlebihan sih Cuma ini Cuma ini Kasian juga ya Berarti dia dihajar Sama Orang suruhan dari Wahyudit Wahyudit ini Sampai akhirnya guys Gimana menepunan kalian guys Yang udah support Masih semuanya Iya Dan lain-lain Semoga ini bisa jadi belajaran Buat kalian Oke ini bisa kita ambil Belajaran Tadi Ketanya Mau ketemu di bawah Dik gajik orang Cepat mati Maksudnya Bentar 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 Itu siapa yang terakhir Gue Gue gak tau Yang terakhir ini Siapa teman-teman Oke Oke Lanjut guys Jadi kita nonton Dari Sekarang Klarifikasinya Dari si Wahyudit Tip sendiri Teman-teman Sama keluarga Sama adiknya Sama sale Sama sale Apa kemarin dia Kenapa dia Gak mikir panjang Gak mikir keluarga Kenapa dia Mau bingung orang Kalau aku kemarin Mati Gimana Aku mau ini cepat keluar Kamu tarik Berkas kamu Dan ini Aku baru ambil Hempanya Ini aku berbangkas Buat telepon Ngomong baik-baik Gak usah habis ini Halo Halo Oke Oke Itu ekspresi dia Lagi ditusuk Tapi Kenapa Di sini Warna darah dia Gak Gak merah Gak Bisa jadi efek Sih ya Oke lah ya Jadi gak Menurut kalian Kayak gimana nih Oke Ini klarifikasi Dari si Vito Kayaknya gak terlalu penting Menurut gue sih Sumpah ini Bener-bener parah banget Padahal gue gak tau apa-apa Tai Tiba-tiba gue digobukin aja Gitu Oke Jadi bang Rangga Kena Kena sasaran juga Ya Salah dia Iya sih Gimana Gimana Guys Guys Aku udah Udah Bang Ke Masih sempet-sempetnya Dia Promo akun TikTok dia Oke Oke Jadi Wahyudip Udah Udah clear ya Jadi kita ke Bagian permasalahan Dari Si Saleh Gagak nge-post Kita ke Wahyudip Aja guys Jadi si Wahyudip Nge-post Satu video Di Youtube dia Kita tonton aja Teman-teman Ini bukan sih Dari judulnya sih Saleh Curik Bebas Oke Asik nih Asik nih Asik bebas guys Cuma aku kasihkan Sama keluarga Saleh Sama adiknya Saleh Sama Saleh Abang marahin dia Omain dia Kenapa dia gak mikir panjang Enggak mikir keluarga Kenapa dia Bentar 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 Sebuah aplikasi baru Yang bisa bantu gue Untuk mendapat Dengan modal 10 dolar Kamu sudah berpot Kok si botak Botaknya ini Bisa sama sepertnya Iklan Kondisi dia Kayak gitu Oke gue gak ngerti Ini setting Apa bukan Mau dibilang settingan Tapi kayaknya bukan Dibilang bukan Tapi kayak settingan Oke guys Karena yang Yang bermasalah Si botak Si Wahyu Dib Yang bermasalah Jadi keliatan kayak Settingan gitu Kalian ngeliat Siapa yang lebih Siapa yang paling jahat Di antara aku Sama dia Sejak jahatnya gue Gue itu gak pernah Ada Keinginan Atau Ada pikiran Buat Pengen habisin orang Ya paling Dulu Kayak Bang Vito Gue fighter Nah gini 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 Buat sih Wahyu Dib ya Lo emang kagak Ngelakuin hal Kayak Penusukan itu Enggak Gue yakin Lo gak ngelakuin itu Tapi lo Membuat mental Seseorang Itu down Lo ngatain Menghina bapak Di live Itu mempermalukan Sampai Si Bang Saleh Nangis Kalau yang belum Nonton video Satunya ke satunya Ya Bang Saleh Nangis Itu kan mental Bang Saleh Ya Lo ibaratnya Menusuk Secara mental Tapi lo gak Menusuk Secara fisik Buat si Wahyu Dib Omongan lo itu Kalau bisa Dijaga Dijaga Teman-teman Ya Sehingga Bang Saleh Berani Nusuk lo Karena itu Omongan lo Lo yang membuat Mentalnya si Saleh Buat Menusuk lo Oke Oke Dia Ya 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 Gue Tinggi Sama Bang Vitu Dia tersebut Sering Terpaling Ya Dia tersebut Sering Masuk ke Youtubenya si Ayub Teman-teman Ini dia Baik-baik Mau Lihat Aku Mau Ruang Sampai Pak Aku Ajak Wahyu Dib Kesini Tapi Kamera ini Mau Diam-diam Mau Lihat Dia Mau Nia Apa Ya Kalian Bersumua Cuma Nonton Bismillah Sebentar Dia Katanya Kita Cuma Yudib Oke Oke Sip Bagus Bagus Terlalu Banjem Aku Pusing Masa Ladi Terlalu Banjem Ada Orang Satina Ada Orang Bilan Drama Makan Nggak Makan Nggak Drama Blah 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 Bang Dengar Ya Aku Kemarin Sumpah Kalau Aku Nggak Nggak Santai Aku Lepas Kebalanya Sumpah Tapi Aku Baik Baik Biar Teman Aku Baik Jadi Kalau Kamu Punya Sedikit Diri Sedikit Nomong Baik Baik Ayo Sejahatnya Manusia Sejahatnya Aku Aku Jahat di Konten Ya Ini Nggak Ada Ide Nggak Pernah Ada Pikiran Pengen Bunuh Orang Dia Dilihat Baik Tapi Bunuh Orang Ya Ayo kita cerita Baik-baik Ya Yang pertama Mulai Siapa Saya Oke Berarti ini Nomor satu Yang kedua Siapa Yang bawa Nama orang tua Siapa Kamu Ini dua Siapa Yang bully Dia bilang Kamu Miskin Aku Nggak Suka Sama Kamu Ini Tiga Berarti Dia Nggak Salah Tapi Dia Aku Bunuh Saya Kan Kamu Yang Mulai Terima Suka Ini Semua Inti Dari Ngomongan Gue Ya Si Bule Ini Pinter Banget Temen Dia yang Memulai Wahyudip Ya lu Resiko Aku Satu Salah Dari Salah Satu Asyik Dia Membunuh Saya Kenapa Karena Kamu Mulai Benar Nggak Kita Pak Kamarin Aku Buat Video Aku Nggak Ada Kamera Di Kamu Bisa Cik Gimana Bu Emang Baik Baik Mau Nya Gimana Aku Mau Uang 150 Juta Aku Kelar Dari Dari Besar Wahyudip Cuma Minta Uang 150 Juta Oke Jadi Intinya Ini Oke Ini Singkat Cerita Intinya Ini Kalau Dari Uangnya Masih Sama Sih Intinya Akhirnya Dulu Kau Bila Aku Kaya Ya Aku Manya Uang Berarti Masalah Sama Dia Soalnya Harga diriku Mahal Masa Ya Harga dirimu Nggak Sampai 2000 Sumpah Aku Kasih Orang Barkir Daripada Aku Kasih Kamu Abang Ngebaik Saya Tidak Iya Aku Baik Tidak Lo Lo Ngata Ngata Ngatain Anak Orang Lo Agak Tau Sifatnya Si Saleh Kayak Gimana Lo Katain Dia Sesakit Ati Apa Lo Katain Sampai Dia Berani Main Pisau Dia Juga Berat Udah Minta Maaf Diklarifikasi Kesatu Dia Minta Maaf Malah Lo Rendah Rendah Dia Dia Sampai Mau Nyium Kaki Lo Oke Sampai Si Bang Saleh Kehilangan Akal Kan Dia Jadi Singkat Cerita Akhirnya Setujulah Ya Udah Jadi Kita Gak Sama Lama Intinya Gitu Nah Di Video Ini Ada Lagi Si Rangga Kita Tonton Video Dia Jadi Aku Mau Tunggu Ari Oke Jadi Ari Ini Bule Ini Nunggari Dan Bule Ini Udah Ngubungin Si Wahyudip Tapi Wahyudip Gak Angkat Sehingga Singkat Ceritanya Dia Nyari Wahyudip Teman Teman Disini Ini Ini Ari Yang Pake Baju Bleng Bleng Gak Jalan 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 Sana Aku Aku Jabe Aku Mau Suruh Hari Ke Andumar Datau Kemana Bilih Minum Ini Bilih Minum Dari Bumpah Minum Dari Pagi Aku Udah Janji Sama Fansku Aku Mau Keluar Salah Hari Ini Sipotak Aku Tau Dimana Rai Gimana Aku Selayuk 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 Siapa Selayuk 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 Clarifikasi Dari Live Teman Teman Gue Bantuin Jadi Disini Dia bilang Yang Waktu Live Itu Jadi Clarifikasi Live Ini Dia Terus Si Vito Ketawa 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 Aku Jadi Suasana Diserang Dibilang Aku Bilih Wahidip Segala Macem Karena Malam Kemarin Malam Kemarin Aku Ada Live Aku Ada Join Live Wahidip Dan Di Live Itu Ada Si Vito Ada Wahidip Ada Soibah Terus Ada Satu Orang Yang Gak Tahu Siapa Namanya Bule Bule Itu Ayub Sama Yang Tadi Siapa Satu Lagi Bule Terus Ada Aku Jadi Suasana Di Live Panas Banget Yang Nonton Ada 18.000 Jadi Suasana Live Di Instagram Panas Banget Bebat Cocok Berantem Jadi Aku Mau Jadi Penengah Aku Mau Dinginin Suasana Dengan Cara Aku Ngejong Kebetulan Disitu Ada Satu Orang Bule Jadi Dia Tidak Terlalu Bisa Bahas Indonesia Jadi Aku Bercandain Dia Eh Kamu Kalau Ngomong Yang Bener Nong Nye 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 Tidak Nye 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 akhirnya dia bermasalah disini, disangkain disangkain dia, kita nonton aja disangkain dia bu, bu ngapain ibu lewat tatapan lagi bu, ini lagi konten loh bu bu, ini lagi konten ada, istilahnya lagi konten Asian, tiba-tiba ibu tatapan gak tuh yang adalah gimana, gimana gimana, gimana gimana, gimana, gimana itu Wahyu, kemarin kamu boleh aku gimana, gimana gimana, gimana gimana, Wahyu, gimana aku belum selesai masalah itu ya tunggu ah guys, ini aku aku pertama itu teman saleh biar aku bisa tau salah itu dimana sekarang soalnya itu gak tau itu benar atau gak yang saya lakukan tapi oh, jadi kayak gitu jadi dia nyari Wahyuudip dan dia juga kan tadi sedikit agak kesel dia bilang kan kamu yang menghina saya ya pas di live gue kagak ada rekamannya teman-teman live-nya padahal pas itu udah pernah muncul di FVP gue tempatan goblok yang gue gak nge-save video itu jadi dia sekalian emosi sekalian nyari Wahyuudip gara-gara Wahyuudip dihubungi kagak bisa akhirnya yang kena rangga akhirnya si rangga babak belur iya iya masanya tinju sekali itu juga tinjunya juga mungkin gak kuat lah ya langsung berdarah teman-teman oke dan rangga gak nge-balance gak tuh oke lah ya kalian nanti tulis itu benar atau gak karena aku gak berduri apapun aku harus keluar aku udah janji hari ini keluar ya Braji keluar di gimana oke jadi Polresnya disini ya ini Polres ini saleh kenapa mukamu udah mas cepet apa guys guys aku udah udah jemput saleh bener-bener guys kalau kita zoom nih ya wajah dia gila-gila gila-gila parah banget sih nomor-nomor ya parah-parah parah-parah tapi aku gak tau mukadir kayak apa kenapa bang gak mau di oke jadi klarifikasinya tadi di videonya si saleh dia bilang dia mukadir itu bukan karena polisi tapi digitu gebukin dari si wahyudib gila wahyudib kau sudah dapat duit 150 juta masih mengebukin saleh apa kurang puas itu duit banyak itu duit banyak 150 juta lo bisa beli motor yang moge besar lo mungkin bisa dapet mobil ya iya lo masih kurang puas iya sih dinusuk lo cuma kan lo juga udah minta balesan dengan uang tapi lo masih ngemukul oke emang wahyudib guys gimana guys menurut kalian pendapat dari wahyudib guys oke jadi gimana menurut kalian guys ini videonya udah gue susun ya kalau ada yang kurang paham atau yang ada yang bisa ngejelasin lagi oke boleh tulis komentar di bawah ya yang gue pahamin sih seperti ini alur cerita dia yang gue kumpulin jadi satu video biar kalian mudah pahaminnya jadi kayak gitu temen-temen oke jadi makasih buat kalian yang udah mampir semoga videonya kagak kelamaan dan thanks buat kalian yang udah nonton ya video ini jangan lupa klik tombol subscribe thank you thank you makasih banyak temen-temen dan tembusin satu kak makasih banyak gue doain deh yang subscribe sehat-sehat selalu banyak rejeki makasih temen-temen yang mana kalian tulis juga di komentar tim saleh apa tim wahyudib oke biar gue tau nih kalian tim mana dan makasih guys and see you again sampai ketemu selamat menikmati